selamat menikmati selamat menikmati ototnya double muskler atau ganda ciri khas dari belgian blue letaknya sekarang tempatnya lokasi kita ada di desa sanenrejo kecamatan temprejo teman-teman ya nah itu dengan mas wantinya ya mas wanti ini juga biasa sering ketemu di pasar sapiambulu ya ini di kajenung semua mas? kurungan jenung? belum ada namanya teman-teman ya? nah seperti ini ya bagus sekali nanti kita tanya-tanya untuk pedetan ini dari atas ya sangat lebar sekali kaki-kakinya juga oke teman-teman ya salah satu ciri bagian blue adalah dengan otot double ya teman-teman di bagian belakangnya untuk indukannya sekarang kita review indukannya teman-teman indukannya ini yang di pojokan ini pegunan ini mas indukannya hanya seperti ini teman-teman tidak seberapa besar mungkin tingginya hanya sekitar 130 dan lebar sekali nanti kita tanya sejarahnya ini nanti gundul indukannya beranak berapa kali mas? beranak 9 kali istimewa ya anaknya lanang terus ya? jantan terus? anaknya 9 yang 3 perempuan yang 3 petina terus yang lainnya ini adalah dagangan ya karena mas Manti juga salah satu pedagang di pasar Sapi Ambulu nah ini ceritanya gimana ini mas? ini dulu di IB Pak Manteri Pak Yunus dari Dinas Peternakan teman-teman ya di Sanen Rejo ini ya ini usia berapa mas? 3 bulan usia 3 bulan setengah nah sebenarnya pada waktu usia 1 bulan kemarin kena PMK ya indukannya kena PMK saya sudah mau review ke sini berhubung PMK itu sehingga kandangnya kosong hanya ditinggal indukan belgian blue ini sama ini pedagangnya belgian blue ini semuanya langsung dijual habis sama Mas Wanti ini perlu perjuangan teman-teman ya karena indukannya waktu parah Mas ya ini parah-parah parah ya ada 1 bulan ya 1 bulan sampai habis obat banyak sekali untuk comborannya saya dengar kemarin setiap hari berapa kilo telur Mas? 1 kilo 1 kilo telur teman-teman untuk mempertahankan induknya supaya hidup dan bisa menyusui pedatannya ini ya karena ini di Sanen Rejo ini yang di IB Belgian Blue ada 2 Mas ya yang satu mati teman-teman ya di dalam kandungan mati karena PMK itu ya yang selamat ini dan jenis kelaminnya ini jantan teman-teman ya sekali ya usia 3 bulan setengah sekarang sudah normal lah Suki normal indukannya sudah bisa makan dengan normal untuk review dagangannya Mas Wanti nanti aja kita review sendiri Mas ya ini di desa pinggiran teman-teman di Sanen Rejo ini tempatnya di samping di berat lapangan di berat lapangan atau di baratnya Balai Desa Mas ya yang teman-teman ingin review atau bermain kesini silahkan dan untuk desa Sanen Rejo sendiri berdekatan dengan hutan meru berdiri teman-teman ya dari belakang rumahnya Mas Wanti ini sudah hutan ya sama nasional padahal indukannya seperti ini ini Mas Wanti minta nomor teleponnya ada teman-teman yang ingin telepon 085 085 646 646 237 237 165 165 silahkan teman-teman nanti bisa telepon ke Mas Wanti kalau untuk tanya-tanya tentang Belgian Udu ini oh iya Mas ini sudah pernah ada yang nawar atau yang berminat nih belum ya belum minat dijual belum minat dijual juga ya tapi penawaran udah ada ya belum ada belum ada karena tersembunyi teman-teman Pak Mantri kemarin ceritanya itu hanya punya debitnya itu 5 mas ya ya 5 5 yang sukses 1 yang sukses 1 5 sisanya gagal yang 4 gagal dan ini jantan teman-teman bagus sekali ya belgian blue nggak tahu jantannya atau gatut kaca atau gatut kaca mas ya ini mungkin anak pertamanya gatut kaca teman-teman ya ini salah satu belgian blue yang ada di kabupaten Jember mentara kemarin yang disilir sempat vilar itu ano transfer embryo masa jadi transfer embryo bukan inseminasi buatan teman-teman ya saya penasaran sama indukanya ini kecil tapi bagus ya indukannya kurus teman-teman karena habis kenapa MK juga itu dulu bunter seperti kerbul tingginya seperti ini teman-teman satu kenapa dulu kok pakai indukan ini mas ini dulu karena siang siap di ebay ini ya itu ditawari oleh Pak Mantri ada pipit belgian blue kemudian indukan yang siap di ebay ini teman-teman ya sehingga ini aja yang disetik belum minat dijual teman-teman ya masih untuk koleksi Mas Wandi ini karena masih satu ekor yang ada disini yang jadi yang di curanongkoy itu kata sampai meninggal babon sama anaknya iya meninggal iya meninggal ada yang meninggal teman-teman gagal ya jadi hanya satu yang dari belakang ini belgian itu asli sutikan ini ya gadut kaca ini sudah makan sendiri mas iya makan sendiri saya kemarin juga mau ibe belgian blue tidak punya nganu Pak Mantri kemarin lahirnya ini kemarin lahirnya normal juga normal normal ya alhamdulillah dapat rejeki belgian blue indukannya tidak besar dan usia satu bulan sudah terkena PMK sehingga ya berjuang ini perjuangan juga ini makanya sama Mas Wandi sangat emang-emang ini misalkan sampai besar ini jangan lupa teman-temannya untuk di like share dan di komen untuk baby belgian blue yang lahir di desa terpencil di sampingnya hutan sangat hebat sekali lahir di saat PMK oke terima kasih Mas ya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati